Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini saya akan review lemari es merek Hitachi ya guys Hitachi, ini dengan tipe RH24PGD7BSL berwarna silver Guys, kali ini saya akan review lemari es Hitachi ya guys ya Ini berwarna silver dengan tipe RH24PGD7BSL Nah untuk tipe ini berkapasitas 200 liter dan juga mempunyai warna lainnya guys Selain silver yaitu hitam Nah ini guys, ini BSL Brilliant Silver Yang kedua Brilliant Black Tipe nya BBK ya guys ya Nah ini sebenarnya ada beberapa warna lagi Cuma di Indonesia nggak available ya guys Nggak tersedia Nah ini ada Pure White Tekstur White Dan BG Nah seperti ini Hitachi guys Mari kita lihat dalamnya Nah Ini terdapat S-Maker ya guys Sama ini udah inverter dual sensing control Jadi suhunya lebih terjaga Dan juga sudah Eco Thermo Sensor ya guys Dan Nano Titanium Jadi sudah ada anti baunya Nano Titanium Nah ini raknya juga sudah menggunakan rak tempered glass Jadi lebih kuat ya guys ya Nah seperti ini guys Untuk flow nya Dia lebih cepat dingin Nah Ini untuk bagian pintunya ya guys Ini terdapat dua rak Terbuat dari akrilik Nah kita lihat dari ininya guys Dari gasketnya atau karetnya Mudah dibersihkan Mudah dilepas dan mudah dibersihkan ya guys ya Ini sampai bawah Nah dari segi desainnya juga Ini terdapat buat bukaan Bagian pressure ya guys ya Nah di depannya juga Ini terdapat logo Bebas CFC dan ACVC Jadi sudah ramah lingkungan Oke kita pindah ke bagian refrigerator Nah ini seperti ini guys Bagian refrigerator Dari lemari es Hitachi ini guys Kita dari pintu dulu ya guys Nah ini bagian paling bawah Kosong Karena tempat sayurnya Dia lebih Kedepannya guys Dan lebih besar Ini yang Ini buat Big bottle Atau botol besar Nah ini buat Pocket Raknya Buat Barangkali yang Makanan ringan atau apa ya guys Snack-snack yang kecil Ini bisa Dan juga ini buat telur Ini telurnya juga bisa dilepas ya guys ya Jadi barangkali Nggak ada telur atau apa Ini bisa dilepas telur ini Nah tempat telurnya juga Terdapat Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada empat belas putir telur ya guys Sama ini terbuat dari Mika Ini sangat Tebal ya guys Dan juga Kita lihat Gasketnya guys Gasketnya Dia mudah dilepas juga Mudah dilepas Dan mudah dibersihkan ya guys ya Bila mana Kotor Ini mudah dilepas Dan mudah dibersihkan Kita lihat Spek labelnya guys Nah ini Hitachi Lemari es Freezer Dengan tipe RH24 PGD7 Nah ini Ada belakangnya guys ya Kalau misalkan Berwarna silver BSL Kalau yang berwarna hitam BBK ya guys Untuk tipenya Nah untuk nilai Tegangannya 220V Per 240V 50Hz Arusnya 1A Ya guys ya Ini Untuk Gas pendinginnya Sudah menggunakan R600A Jadi sudah Ramah lingkungan ya guys ya Dibuat di Thailand Nah ini Sudah terdapat Fresh select Jadi Buat Sayuran Dan daging Ini bisa guys Disini Nah fresh select ini Ini buat Sayuran dan daging Ini ada pengaturan Suhunya guys Di sebelah sini Nah Bila mana Di tempat ini Kebanyakan sayuran Kita pindah Ke sini guys Nah Ini buat sayuran Nah Bila mana Disini Tempat ini Banyak daging Atau ikan Bagian Ininya Kesini guys Ke kanan Dairy Mid Nah Nah kalau misalkan Nggak ada Kita tengah-tengah aja Nah untuk pengaturan Suhunya Disini terdapat Bagian F Berarti freezer Yang buat di atas Guys ya Ini bisa Cool desk Atau nggak cold Direkomendasikan Di tengah-tengah aja Guys Ini ada tandanya Kalau yang R Refregulator Buat suhu bawah Ini direkomendasikan Di tengah-tengah Ada cool desk Dan cold Kalau misalkan Lebih cepat dingin Cool desk Kalau misalkan Yang biasa Cold Dan normalnya Ada di tengah-tengah Ya guys ya Nah flownya juga Ini masing-masing ya guys Ini flownya Nah lampunya juga Terdapat Di belakang guys Ini lampu dari Hitachi Sudah menggunakan Lampu LED Nah terdapat Tulisan Inverter dual sensing control Eco thermo sensor Dan nano titanium Sudah anti bau ya guys ya Nah dari racknya juga Dia sudah menggunakan Rack tempered glass Nah rack tempered glassnya juga Ini terdapat List Ini sangat bagus sekali guys Buat interior Dalam kulkasnya Ini rack tempered glass Rack tempered glass Sama Untuk Ininya juga Bagian sayur buah-buahnya Dia lebih luas Karena lebih maju Kedepannya guys ya Makanya Untuk bagian Bawa Pintu lemari es ini Tidak ada ya guys ya Karena bagian sayurannya Lebih maju Nah Di dalamnya juga Terdapat Buku garansi Dan Buku panduannya Bagian lemari es Bagian belakang Lemari es ini Seperti ini guys Penduknya guys Ini terdapat Penampung Buat proses Menetes air Atau proses Kondensasi Nah ini Ada tulisan Diagram sirkuitnya Papan sirkuit kontrol Dan ada tindakan Pencegahan Tindakan pencegahannya Dapat tersulut Dan medak ya guys Karena cairan peningin Yang digunakan Mudah menyala Ikutilah petunjuk berikut ini Ketika melakukan Perbaikan Dan membuang Jangan sekali-kali Menggores pipa cairan Peningin Lakukan Ventilasi Sehingga Refrigram Tidak Tetap tinggal ya guys Nah ini Untuk Jenis Gasnya R600A Ini perawatannya Pekerjaan Pemeliharaan Harus dilakukan Hanya di bengkel Dan Oleh teknisi Pemeliharaan Yang terlatih ya guys Ini jangan asal Service aja guys Ini ada perhatiannya Ini juga Ada peringatan Resiko Sengatan listrik Jangan buka Penutup ini Kecuali oleh Petugas berkualifikasi Nah guys Ini seperti ini guys Kompresornya juga Dia sudah menggunakan Kompresor Hitachi Ini buat Pembuangan Proses kondensasi Tempat netes air ya guys Sekian dulu Review dari Lemari S Hitachi ini Bila mana ada Pertanyaan dengan Kulkas ini Silahkan tulis Di kolom komentar ya guys Dan Bila mana Anda Suka dengan Channel ini Atau video ini Silahkan subscribe Dan Nyalakan loncengnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasihцborough Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih telah menonton!